Nah, ini penampakannya Rasanya enak Legit, gurih Dan kasih Kalau Teksturnya, menunggu Coba kita sobek ya Seratnya Halo teman-teman, Baker Sebat Di video kali ini Saya akan membuat Sebuah kue Roti ya, tepatnya Seperti yang ada di mall-mall Tapi kali ini Saya membuatnya dengan versi Yang ekonomis ya Ayo simak videonya Sampai selesai, jangan di skip Supaya proses pembuatannya sempurna Dan tidak terjadi kegagalan Bahan yang diperlukan Untuk resep kita kali ini adalah 350 gram Tepung komaci 150 gram Tepung protein sedang 120 gram Gula pasir 5 gram Diking powder 15 gram Susu bubuk 5 gram Bread improver 10 gram Instant yeast Dua buah kuning telur Dua buah kuning telur 100 ml Susu cair UHT 150 ml Air Ditambah es batu Jadi total 150 ml 80 gram Margarin 10 gram Pelembut Roti Dan setengah Sedok teh Garam Oke langkah pertama yang kita kerjakan adalah Tepung komacinya Tepung protein tinggi Ini buatan Jepang ya teman-teman ya Ini tepung protein tinggi Dengan kualitas gluten yang bagus Dan ditambah dengan tepung Protein sedang Yang bubuk-bubuk kita masukkan terlebih dahulu ya Gula pasir Susu bubuk Ini bahan kering semua Baking powder Dread improver Atau pengembuk Mixer dulu sebentar Oke Garam Diaduk-aduk terlebih dahulu Di sebelah kiri Insan yeast Taruk di tempat lain Aduk-aduk juga Di tempat yang berbeda Oke Kemudian kita masukkan Bahan basahnya Kuning telur Susu cair Dan Es batu Dan air Mixer dulu Kira-kira Satu menit ya Dengan kecepatan sejang saja Bantu Tekan-tekan Kita bantu Satukan ya Harus basah Semua mengumpal Satu Tulang mixer lagi Ini kecepatan Tiga ya Tidak mau terikat Jadi satu Kita boleh tambahkan Sedikit air Sampai Lupa terikat Jadi satu ya Nah ini mau Mau mengumpal Nah oke Jika sudah mengumpal Seperti ini Kita masukkan Dan yang Berikutnya Yaitu margarin Dan pelembutnya Roti Oke kita mixer Lebih kurang 15-20 menit Sampai kalis Kalis ya teman-teman Ini teman-teman Kita cek Nah Jika sudah kalis Ini dilebarkan Itu sangat-sangat Mudah Dan tidak Mudah lopang ya Nah Ini dinamakan Kalis Nah ini kita harus Keluarin dari mixer Ya Dan kita Bikin bulatan besar Nanti Diisirahatkan Oke Kita bentuk Menjadi bulatan Seperti ini ya Nah ini Kita isirahatkan Sambil ditutupin Plastik Selama 30 menit Ini adonan kita Sudah mekar ya Kita bagi dua Ditimbang Samakan beratnya Jadi yang punya timbangan ya Kita kempeskan Terlebih jauh dulu Nah ini nanti kita timbang Masing-masing beratnya 500 Lebih sedikit ya 520 gram Nah Ini kita mau isi Dengan Isian yang spesial Siapkan Smoked beef Ya Siapkan juga Keju Slice melt Ya teman-teman ya Nah ini teman-teman Kita mau proses Mengisi ya Dengan bantuan Alat rolling pin Ini tepung sedikit Jika tidak lengket Buang semua angin Yang Ada ya Oke Usahakan Membentuk Persegi Panjang Atau kotak Nah ini setelah kita gilas Kemudian kita balik Dan kita gilas lagi Di sisi bawah Yang nantinya Akan kita isi ya Apikan bentuknya Nah ini Berukuran 35 x 35 Ya Lebih kurang Seperti itu Nah Kemudian kita Tata Smoke beef Di empat sisi Di empat sisi Gak ada Airnya Keringkan ya Yang bantuan Tisu Kemudian kita Lapisi dengan Teju slice melt Oke Gulung Dan padatkan Untuk ujung paling bawah Kita pastikan Kita pastikan Nempel ya Dengan cara Sangat digilas tipis Oke setelah kita bagi dua Kita siapkan loyang Berukuran 22 Kali 10 cm Tinggi 7 Ya Kemudian Loti kita Kita masukkan Nah kita balik Yang sisi tengah Ditaruh Dekat dengan Sisi ujung Yang sini Teman-teman Ini sudah Diisi semua Dan sudah Dimasukkan Kedalam loyang Ya Nah Kemudian kita Diamkan Di suhu ruang Atau yang punya Prover boleh Nah di suhu ruang Kita diamkan Satu jam Sambil dicutup Plastik Seperti ini Jika punya Prover Waktunya Dikurangin Setengah jam Jadi Setengahnya ya Oke kita tunggu Oke teman-teman Ini sudah Satu jam Oke Kita siapkan Olesannya ya Siapkan susu Evaporasi ya Teman-teman Nah Dioleskan Di atasnya Teman-teman Kita parut Dengan Keju Yang Melt Melting Ya Oven Sudah Dinyalakan Dengan Dengan suhu 160 derajat Dinyalakan Sejak 10 menit Yang lalu Sekarang Sudah panas Waktunya Untuk Masuk Ke Oven Kita masukkan Kita tunggu Sampai Ke Coklatan Nah ini dia Smoke Beef Cheese Love Bread Yuk Coba kita potong Rotinya Kita lihat Isi dalamnya Ya Nah Ini penampakannya Rasanya Enak Lebih Gurih Dan Asing Kalau Teksturnya Menuh Menuh Ya Coba kita Sobek Ya Seratnya Nah Ini dia Teman-teman Teksturnya Sangat Lembut Sekali Kenyau Karena kita Pakai tepung Yang Bagus Ya Nah Demikianlah Video kita Kali ini Jangan lupa Dukung Channel Kita Dengan Cara Like Comment Subscribe Dan Share Aktifkan Tombol Lonceng Yang All Untuk Mendapatkan Video-video Video terbaru Dari Resep-resep Kami Terima kasih Bye 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 Terima kasih.